Pemirsa puluhan muda-mudi dari Kabupaten Pidi dan Kota Banda Aceh dilatih mengembangkan usaha warung kopi kekinian yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Aceh. Selain diberikan materi pengetahuan, para peserta juga diberikan praktek langsung di salah satu warung kopi di Banda Aceh. Kegiatan bimbingan teknis pendirian usaha bagi wira usaha pemula ini digelar selama 4 hari di Banda Aceh sejak 30 Juni hingga 3 Juli 2022. Para peserta dilatih meracik kopi dengan berbagai model sajian. Selain itu, dalam kegiatan BIMTEK tersebut peserta dibimbing untuk mengembangkan usaha war kopi secara mandiri. Kegiatan BIMTEK tersebut diikuti oleh 30 peserta dari wilayah Kabupaten Pidi dan Kota Banda Aceh. Mereka diberikan sejumlah materi pengetahuan oleh para ahli terkait mendirikan usaha warung kopi kekinian yang tumbuh pesat di Aceh. Kegiatan BIMTEK yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh ini merupakan langkah untuk memompas semangat bisnis di kalangan muda-mudi agar menekan angka pengangguran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Azahari mengatakan BIMTEK ini dibuat untuk menciptakan lapangan kerja mandiri sehingga muda-mudi bisa berwira usaha warung kopi setelah mendapatkan pelatihan ini. Para peserta juga akan dibekali dengan berbagai pengetahuan dan praktik langsung di lapangan. Para peserta dari Banda Aceh dan PD ini betul-betul bisa menjadi seorang kandir wira usaha yang memiliki sikap, kemudian perilaku, sekaligus pengetahuan, perawasan terkait dengan bagaimana untuk memanis dan mengolah sebuah bisnis usaha. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan pelatihan BIMTEK dan praktik yang diberikan oleh pemerintah Aceh ini itu betul-betul kita bisa mendorong tumbuhnya pengusaha-pengusaha baru, pengusaha-pengusaha pemula dalam rangka untuk bisa menjadi sebuah kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh ini. Eko mengatakan BIMTEK tersebut sangat bermanfaat bagi pelaku usaha pemula karena selain mendapatkan pengetahuan secara teori, peserta juga diberikan bimbingan meraci kopi dengan berbagai kreasi. Jadi yang kami harapkan setelah pelatihan ini, kami bisa nanti bisa buka laptop sendiri sehingga yang kami belajar ini semua bisa bermanfaat, itu aja Pak. Kegiatan ini sendiri ya sangat membantu bagi kami, seorang pemula-pengula yang ingin-pingin berusaha, ingin buka usaha, dengan adanya pelatihan ini ya sangat membantu bagi kami. Kegiatan BIMTEK ini diharapkan mampu memompas semangat bisnis di kalangan generasi muda sehingga usaha yang akan dilakukan nantinya bisa berkembang dan menumbuhkan perekonomian secara personal bahkan meningkatkan pendapatan daerah. Dari Kota Banda Aceh, Tofan Mustafa, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!